tadi ada sedikit kendala untuk menyusul beliau sebenarnya saya akan bersatu dengan Mama Skaryo dan juga Gus Idris tapi mohon maaf karena ada kendala di tengah jalan sehingga agak sedikit terhambat tapi saya melihat langsung tadi adalah Gus Idris dan juga Mama Skaryo bisa menaklukkan para santrinya pun bisa meneparkan dan saya tidak bisa mengikuti live-nya langsung belum pernah menjumpai yang namanya Kisubro kita tidak jauh kok dari lokasinya Kisubro karena saya keburu coba ceritakan apa yang bisa saya bantu sekarang kamu masih kuat Kisubro saya kabur dari Kisubro karena disuruh nyembah kakinya tahu gak waktu kejadian itu atau di tengah-tengah waktu santrinya itu semua tepar kamu kabur pondok pesantrin Tafidul Quran Torikul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyeleng-renggarakan program pendidikan terpadu program utamanya yaitu Tafidul Quran 30 Juz bersanad yaitu Sanad Imam Hafiz yang kedua Tafakuh memahami dan mendalami ajaran agama Islam dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren diantaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang rekening wakafnya BNI 1210-0397-14 rekening BCA 123-0826-508 atas nama khalifah pendiri pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat Umi'lifah ofisial sahabat Giyu sahabat padepukan ilmu hikmah sahabat Ustaz Farhan ofisial Bangrat di Tanah khususnya dan juga sahabat Gif dimanapun berada Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dimana malam ini kita bisa berjumpa kembali di channelnya Umi'lifah ofisial yang tentunya para sahabat sudah menunggu-nunggu tayangan dari Umi'lifah apa kelanjutan yang harus saya lakukan sahabat Alhamdulillah malam ini saya diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga saya bisa melangkahkan kaki dari pondok pesantren Torikul Jannah yang dimana saya sudah dapat ridho dapat izin dari seorang suami beliau adalah Gus Idris Al Marbawi yang dimana beliau sudah berangkat duluan sahabat dan saya tadi ada sedikit kendala untuk menyusul beliau sebenarnya saya akan bersatu dengan Mama Skaryo dan juga Gus Idris tapi mohon maaf karena ada kendala di tengah jalan sehingga agak sedikit terhambat tapi saya melihat langsung tadi apa yang terjadi dengan di tempat pada epokannya Kisubro Alhamdulillah Gus Idris dan juga Mama Skaryo bisa menaklukkan para santrinya pun bisa meneparkan dan saya tidak bisa mengikuti lefnya langsung karena kendala sinal sahabat yang tidak memungkinkan jadi saya tetap berlanjut untuk mendatangi pada epokan beliau apa yang sebenarnya terjadi kita tidak bisa mengikuti tadi Helen karena apa sinalnya kurang bagus tadi yang terakhir saya melihat bahwa disitu Kang Mama Skaryo sama Gus Idris bisa menumbangkan para santrinya dan saya melihat itu tepar semua disitu tinggal ada perdebatan itu yang saya tahu yang saya lihat ada perdebatan bahkan Kisubro itu bilang gini saya sakti saya orang hebat gitu tapi setelah itu langsung putus jadi saya tidak bisa mengikuti lagi disitu tapi bukan berarti saya menyerah begitu saja sahabat sebenarnya saya disini cari sinal agar bisa memberikan informasi pada sahabat-sahabatku dimana saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju kepada epokan beliau apa yang terjadi saya tidak tahu apakah Gus Idris dan Mama Skaryo sudah bisa menumbangkan Kisubro Kisubro saya juga tidak tahu tapi saya tetap akan melanjutkan perjalanan ini sebelum ke sana kita awali dengan sholawat seperti biasanya enaknya sholawat apa enaknya sholawat apa ya agar perjalanan kita ini tidak ada kendala agar perjalanan kita ini lancar agar perjalanan kita ini diridu Allah SWT apa sahabat komen 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 ayo komen sholawat apa sedikit saja ya kita mengagumkan nama Allah saja saya ingat sekali ini ada salah satu guru saya setiap jumpa saya itu ibarat kata seperti halnya menimbang anaknya yang masih kecil gitu dengan suaranya yang lemah lembut suaranya yang Masya Allah ya guru saya itu suaranya alim lemah lembut tutur katanya sabar tapi saya orangnya tidak bisa sabar seperti guru saya tapi bukan berarti saya tidak mau belajar sabat saya memanggil beliau itu dengan sebutan mbah gitu beliau ada di sekitar Jawa Timur juga setiap ketemu itu dengan kalimat seperti ini ayo bareng-bareng ini saya suka sekali karena membuat hati itu tenang damai sabat yang dalam keadaan gundah gulana dengan bekerja dengan berjualan dengan berdagang bacalah kalimat ini gini sering sekali di kumandangkan oleh guru saya itu subhanallah walhamdulillah walailaha illallah subhanallah walhamdulillah walailaha illallah subhanallah walhamdulillah walailaha subhanallah 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 walhamdulillah walailaha ilallah Allah 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 Ya Allah 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 Ya Allah Rabbi inni yada sifati yada sifati yada sifati al-aliyya ku'i munbil gina uridu gina uridu al-atiyya Allah 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 Ya Allah 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 Ya Allah Subhanallah sahabat-sahabat ikuti kita meminta kepada Allah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah Allah, Allah ya Allah Alhamdulillah kalimat subhanallah ini sahabat dimana sangat menyentuh sekali kepada hati saya saya orang yang tidak bisa sabar kalau melihat kemungkaran dan kezoliman dan kalimat subhanallah ini adalah zikir yang dimana tidak pernah berhenti dari lisan guru saya khususan kepada guru saya yang berada di pasuruan Al-Fatiha 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 Al-Rahman dimana di saat saya memerangi kemungkaran kezoliman beliau ini beliau ini selalu sabar mendampingi saya beliau ini selalu sabar menasihati saya beliau ini selalu telaten dan tidak pernah meninggalkan saya dengan kalimatnya yang lemah lembut dengan tutur katanya dengan sentuhannya beliau selalu beliau selain guru adalah orang tua saya beliau ada bisa saya susah maupun senang saya bisa bertahan di perjuangan ini saya bisa sampai sekarang ini saya bisa kuat dan tidak pernah menyerah dengan cacian dengan makian dengan fitnahan dari orang-orang yang tidak menyukai saya itu karena ada dukungan dari beliau guru saya yang berasal dari pasuruan saya karena beliau lah mengenal siapa Nabi Besar Muhammad SAW karena beliau lah yang membimbing saya mengenal makin jauh apa arti suatu perjuangan beliau dari lisannya tidak pernah berhenti kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah wala'ilaha illallah wabbar maka dari itu bekal saya hanya kalimat tasbih untuk terus melangkahkan gaji begitu halem suka duka selain solawat bertasbihlah kepada Allah insyaAllah lisan kita kalau biasa dengan kalimat subhanallah alhamdulillah wala'ilaha illallah wabbar subhanallah wala'ilaha illallah wabbar mati pun kita nanti kalau tidak selawat tasbih sekeras apapun hati kita sejahat apapun hati kita kalau kalimat-kalimat itu selalu keluar dari lisan kita lama kelamaan itu akan apa ya ibarat kata batu lama-lama akan berlubang siapapun di luar sana yang suka membenci orang yang suka memfitnah orang yang suka menggibah dengan kalimat-kalimat sebenarnya ini gak boleh ya gibah lebih baik diamlah daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya tapi berbicara lah yang sekiranya itu banyak manfaatnya dan membuat orang lain mengikuti kamu ke jalan kebaikan maka teruslah berbicara ini pesan dari guru saya guru saya itu berasal dari parsuran saya sangat menyayangi dan mencintai beliau seperti halnya orang tua saya sendiri gitu ayo kita lanjut perjalanan saya udah ngerigit sekali untuk datang kesana saya ingin berjumpa karena sampai detik ini saya belum pernah menjumpai yang namanya Kisubro ya ini agaknya tolong nih enggak 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 ayo kita nggak jauh kok dari lokasinya Kisubro karena saya keburu siapa ya siapa yang jangan-jangan orang kecelakaan ini coba-coba saya yang pegang kamera siapa yang menanya ada siapa Dek 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 bisa diajak bicara siapa kamu hmm kisubro ha benar-benar itu wilayahnya sahabat ini di sini ya ini apa bukan untuk menuju lokasinya Kisubro seperti ini bentengnya ya tempatnya kayak gini luar biasa sekali kamu siapa coba ceritakan aduh apa perlu kita bantu dulu gimana gimana ceritakan kamu siapa bagaimana saya bisa menolong kamu dan saya tidak mau sembarangan menolong kamu ya kalau kamu gak menjebak saya saya kabur dari Kisubro kamu kabur dari Kisubro ya memangnya ada apa dengan Kisubro setahu saya tadi Gus Idris sama Mama Skario lokasinya di sana kenapa kamu ada di sini saya kabur dari Kisubro karena disuruh nyembah kakinya ya terus kenapa kamu pengikutnya santrinya ya terus kenapa kamu kabur dan gak mau saya gak mau ikut Kisubro Innalillahi wainarujan ayo dudukan 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 Yen kamu jangan bukan muhrimnya ayo dudukan coba berarti ini kabur karena tidak mau menjadi pengikutnya duduk 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 udah udah paling gak bisa biar ngobrol dulu kenapa oke 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 udah udah aduh kakinya kamu dia nih ayah iya iya coba ceritakan apa yang terjadi ceritakan kenapa kamu bisa sampai di sini saya kabur dari Kisubro karena disuruh nyembah kakinya iya astaghfirullah terus sekarang Kisubro dimana posisinya dimana sampaikan sama saya tunjukkan sama saya dimana dia posisinya apa masih di padepokannya karena setahu saya tadi Mama Skario dan Gus Idris disana dan mengobrak ngabrik santrinya apakah kamu termasuk dan lari iya saya lari dari Kisubro astaghfirullahaladzim berarti bener tadi saya melihat di live nya Gus Idris dimana Gus Idris mengobrak ngabrik dan Mama Skario itu berjumpa dengan Kisubro Alhamdulillah kamu bisa selamat aman berarti ini bukan jebak Insya Allah bukan jebakannya coba ceritakan apa yang bisa saya bantu sekarang kamu masih kuat kamu masih kuat raga kamu masih kuat tadi keadaan di wilayah Kisubro seperti apa apakah Gus Idris sama Mama Skario bisa menumbangkan Kisubro kamu bisa tahu gak waktu kejadian itu atau di tengah-tengah waktu santrinya itu sumatepar kamu kabur saya kabur kabur berarti kamu belum tahu ya apa yang terjadi di sana sampai selesai kamu gak tahu gak tahu Gus Idris sama Mama Skario gimana keadaannya baik-baik saja atau kalah gak tahu saya kamu gak tahu apa-apa gak tahu saya langsung kabur jangan-jangan membahagiakan Gus Idris sama Mama Skario membahagiakan atau gini Helen gimana saya masih harus mengorek informasi sahabat kalau saya tinggalkan dia sama kamu berdua di sini kamu bukan muhrim ya bukan makanya ini menimbulkan fitnah nanti mau gak mau saya harus membawa kamu kalau atau ini dibawa aja ke tempatnya Kisubro kita harus tahu keadaan Gus Idris dan Mama Skario seperti apa tapi saya yakin beliau baik-baik saja Insya Allah saya yakin Gus Idris sama Mama Skario gimana ya kami pasti akan menolongmu yang penting kamu ada janji sama saya kamu jangan sampai kembali lagi ke Kisubro saya akan menolong kamu apa yang terjadi sehingga kamu bisa sampai disitu apakah asal mulanya kamu pasiennya saya santrinya pengikutnya kamu pengikutnya kenapa bisa menjadi pengikutnya apakah kamu dipaksa untuk menjadi pengikutnya apakah benar dia itu menganut ilmu hitam astagfirullahaladzim apa benar dia itu melakukan tumbalnya perempuan apa yang terjadi kalau gitu ini dibawa aja saya pegang kamera ya atau Helen pegang kamera kamu bawa kita menuju kepada pokoknya saya harus tahu keadaan Gus Idris sama Mama Skario saya gak mau terjadi apa-apa sama mereka apapun walaupun nyawa saya harus jadi taruhannya saya harus merapat kepada mereka biar saya yang pegang kamu pegang dani ya apa gini aja kita matikan kamera kita langsung kesana biar apa namanya si Ryan bisa mudah membawa ini santri ya kamu masih bisa untuk diajak jalan bisa ya ya kasian ini harus cepat ditolong kalau enggak ini sampai mati nanti saya merinding kalau deket kamu jangan kayak gitu Ryan kasihan dia minta pertolongan butuh pertolongan kita enggak ini kayak gini berdarah sampai kayak gini jangan-jangan kalau enggak kalau enggak cepat kita tolong ini bisa-bisa menjadikan tumbal ayo matikan saja ayo cepat tolong jangan lemot saya gak suka kalau orang lemot ayo